Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sanak seberataan Pecinta demokrasi Di bumi lambung mangkurat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu melimpahkan rahmat Taufik dan hidayahnya Khususnya kepada Pasangan 01 Pasangan 02 Yang sedang Berperkara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan mudah-mudahan pula Rahmat Taufik dan hidayah Allah juga terlimpah Kepada para pendukung setia 01 02 Mudah-mudahan Kita senantiasa Di dalam Persaudaraan Persatuan Sebagai Sebagai Warga Anak Banua Yang mencintai Bumi Lambung mangkurat ini Yang mencintai Bumi Pertiwi Yang Gemah Ripah Loh Jinawi Ini Mudah-mudahan Dengan semangat Persatuan Persaudaraan Dan ini Apapun Hasil yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Secara bersama-sama Kita selalu Di dalam Persatuan Persaudaraan Untuk membangun Banua Yang lebih Maju Sejahtera Dan berkeadilan Jalan panjang Nampaknya Dan bahkan Jalan berliku Masih Dihadapi oleh Pasangan 02 Yang sedang Menggugat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Di Mahkamah Konstitusi Bila kita mencermati Secara cermat Keterangan Dari para saksi Khususnya saksi ahli Yang mengatakan Bahwa Perangkat hukum kita Tidak Memiliki Ruang hukum Yang memberi Kesempatan Kepada Pasangan 02 Yang selama ini Gigih berjuang Baik Di bawah selu Republik Indonesia Dan Hingga Kemahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini Untuk Membuktikan Adanya pelanggaran Secara Terstruktur Masif Dan Sistematik Yang dilakukan Oleh Yang dilakukan oleh Pasangan 01 Menurut Keterangan Saksi ahli Apabila Bawaslu Tidak memberikan Sanksi Diskualifikasi Kepada Pasangan Calon Di dalam Hal Terjadi Pelanggaran Pemilu Yang dilaporkan Oleh pasangan 02 Ke Bawaslu Selama ini Maka Tidak ada Ruang Yang mengatur Tentang Hal ini Di dalam Hukum Kita Di tanah air ini Inilah Yang menjadi Titik lemah Sekaligus Menjadi Jalan panjang Jalan berliku Dan jalan terjal Bagi Denny Indrayana Untuk Mengegulkan Apa Yang Menjadi Gugatan Utamanya Yaitu Mendiskualifikasi Pasangan 01 Namun Karena Saat ini Masih Berlangsung Dan Terus Berlangsung Proses Pembuktian Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Menjadi Pintu Gerbang Terakhir Bagi Denny Indrayana Untuk Mencari Keadilan Dan Membuktikan Apa Yang Menjadi Keyakinan Hukumnya Tentang Adanya Pelanggaran Terstruktur Masif Dan Sistematik Di dalam Pilgub 9 Desember Yang Lalu Kita Akan Melihat Bagaimana Mahkamah Konstitusi Menyikapi Persoalan Ini Secara Hukum Kita Tunggu Saja Kearipan Kebijakan Dari Para Pakar Hukum Tentang Masalah Ini Karena Sebagaimana Disampaikan Oleh Saksi Ahli Tadi Perangkat Hukum Kita Tidak Mengatur Cara Bagaimana Kita Memperkarakan Sesuatu Yang Tidak Ada Keputusan Bawaslu Yang Memutuskan Hukum Ataupun Sangsi Diskualifikasi Kepada Pasangan 01 Yang Menurut Pasangan 02 Telah Melakukan Pelanggaran TSM Fahmi Amrusi Rumah Banjar Melaporkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh